Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba service tool versi G4905 buat reset printer Ganon G2000 ini printer barisan masuk untuk diservis kartrid buntu tetapi di laporan ya di display ketika nge-print dia muncul peringatan intinya suruh ngecek level tinta peringatan seperti printer itu biasanya sebentar lagi waktunya printer akan minta direset ketika printer itu nanti blinking 7 kali atau 8 kali ya nggak bisa dipakai di monitor muncul error 5B 00 atau 5200 ya biasanya kalau sudah muncul seperti itu dan blinking 7 kali atau 8 kali printer harus di reset ini daripada nanti yang punya bolak-balik ini tadi diberikan headnya sudah bagus hasilnya saya reset sekalian sekalian saya bikin videonya buat tes software 4905 software ini bisa anda beli linknya ada di deskripsi penjualnya Oke ya caranya kita harus masuk save mode itu save mode dulu atau service mode ya jangan salah langkahnya kalau salah langkahnya epromnya nanti bisa korup file epromnya dan harus ganti IC atau di flash IC epromnya harus cabut ya dan software reseternya juga harus bener jangan sampai salah ya memakai service tool versi 4905 jangan memakai service tool yang versi 3400 ataupun yang versi 4720 pakai yang versi 4905 ya Oke kita mulai cara resepnya kita matiin dulu untuk printernya ya terus sediakan kertas ya sediakan kertas kita ke service mood caranya tekan tombol stop ini tahan tekan tombol power tahan lepas tombol stop ini masih ditahan ya terus tekan tombol stop lima kali jangan salah ya jangan salah 4 kali atau berapa 5 kali 12345 12345 setelah itu lepas bersamaan Hai service mode biasanya muncul tercetek device baru mau di cancel silahkan mau dinex juga tidak masalah ya kita tunggu ini pakai Windows ya agak lemot kita tunggu sampai selesai ataupun di cancel juga bisa hai 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 setelah itu buka servis toolnya ya ini buka servis toolnya Hai ini Hai Hai kita coba cek epromnya kira-kira sudah berapa persen Hai Hai pengetahuan sudah berapa persen hai 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 penut seperti ini ya Hai Oke 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 Hai sekarang ini Jepang sudah main main sudah untuk ngeresetnya ya caranya klik ini Hai oke Hai penerakan bunyi ya tunggu sampai bunyi printer ini selesai hai 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 jangan diodak ati biarkan saja sampai proses teset selesai sampai Hai printer tidak bunyi oke setelah printer tidak bunyi klik yang diatasnya Hai 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 ya ini D nya sudah nol persen oke sekarang kita cek yang ini mulai eprom lagi kita bandingkan dengan eprom yang pertama tadi sebelum diraset hai 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 ini kalau kita lihat ya ini 51 yang dibawah setelah di reset ini ini sudah 0 ya proses reset berarti berhasil ya setelah itu matikan printernya ini memakai service tool ini 4905 jangan pakai versi yang lain mungkin versi yang 52 bisa ya belum saya tes ya sementara yang berhasil pakai service tool seri ini seri lain bisa menyebabkan error oke matikan resetternya tutup 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 sekarang kita matikan printernya kita matikan printernya saluran selamat terkini setelah sementara terakas semakin sementara ini sementara sudah bersekutus dan nah biasanya kalau kita matikan dia narik kertas sedikit nah setelah dimatikan kita hidupin kalau tidak bengking tombol daya ini tidak bengking berarti proses reset berhasil nah proses reset berhasil kita coba buat nge-print ya sukses ya jadi reset kita kali ini sukses ya bentar dengan service tool versi 4.9.05 ini sudah nge-print 10.000 sampai 15.000 ya patch black color 5.000 lembar ya sudah banyak ya oke seperti itu caranya ya jadi cara save mode nya seperti tadi pencet tombol stop pencet tombol power ya pencet tombol stop 5x 1 2 2 3 4 5 kita praktekin aja lagi ya coba ya ya pencet tombol stop pencet tombol power tahan tombol power terus lepas tombol stop ini tetap tahan ini ditekan 5x 1 2 3 4 5 lepas keduanya setelah itu baru di reset pakai software service tool versi 4.9.05 nah ini kalau blink ya kalau blink ya kalau blink berarti ada kesalahan langkah sebelumnya mungkin pernah di reset manual save mode manual salah langkah atau pernah di reset pakai service tool yang salah biasanya di reset pakai service tool 3.4.0 salah atau service tool 5.1.0.3 sering gagal juga atau pakai service tool 4.7.20 gagal juga yang menyebabkan printer ini di file epromnya di IC epromnya korup mau gak mau kalau sudah salah langkah salah cara harus ganti IC epromnya ya jadi jangan salah pakai service tool 4.9.05 jangan yang lain saya punya 4.5 4.5.204 tapi belum saya tes sementara ini saya memakai 4.9.05 terus terus dan alhamdulillah berhasil jadi itu yang perlu digarisbawahi jangan salah langkah jangan salah pakai tool versi lain ya pencet tombol stop pencet tombol power pencet tombol stop 5x 1.2.3.4.5 kalau salah langkah biasanya nanti error bisa di reset harus nanti IC eprom atau IC epromnya di flash ulang yang kedua memakai service tool 4.9.05 jangan memakai 3.4.0.0 atau 5.1.03 4.7.20 ya pakai service tool 4.9.02 saya ulang 4.9.02 buat teman-teman yang membutuhkan service tool itu silahkan hubungi linknya di kolom diskusi sudah saya cantumkan link penjualnya yang terpercaya teman saya insya Allah recommended insya Allah bisa dipercaya saya tidak jual softwarenya itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih